Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dan Pranata tentunya masih dengan Dan DPN Creative Channel kali ini saya akan membuat segmen terkait tutorial, sebelumnya saya pernah membuat tutorial membuat sebuah CP atau Curriculum VT yang menarik menggunakan aplikasi Canva dan kali ini saya memberikan tutorial alternatif kalau saatnya kita tidak ingin membuat Curriculum VT menggunakan Canva tapi menggunakan namanya Cakerism.com dengan Cakerism.com ini teman-teman bisa membuat desain untuk Curriculum VT atau CP atau RISOM teman-teman bisa diambil dari link in misalnya seperti itu atau teman-teman ingin membuat telah membuat sebuah CP dan nanti ada untuk diinfo ke dalam Cakerism.com oke langsung saja kita coba pertama teman-teman buka Cakerism.com seperti ini dibuka baik ketika kita login akan muncul seperti ini halaman loginnya Cakerism.com nah teman-teman disini ada tombol sign up ya kita mendaftar mendaftarnya kita menggunakan google silahkan gunakan akun google teman-teman semua disini saya akan login menggunakan akun saya nah disini ada pilihannya job single atau employer kita akan membuat RISOM terkait personal seperti itu perusahaan kita pilih yang disini selanjutnya disini ada select template angka langkahnya yang kedua complete personal profile custom audio RISOM dan download and print oke kita mulai disini muncul template template RISOM yang bisa kita gunakan teman-teman bisa pilih disini RISOM seperti apa yang ingin digunakan nah kalau saya karena tidak terlalu ingin terlalu banyak gambar-gambar ya teman-teman kalau saya ingin arsitek gambar sebagainya project bisa digunakan seperti ini atau menggunakan gambar seperti ini juga bisa ya saya ingin hanya menggunakan seperti ini saja seperti ini simple seperti itu ya tapi juga terlihat menarik oke setelah dipilih nah disini ada pilihannya kalau saatnya teman-teman sudah punya template CP sebelumnya yang hanya tulisan seperti ini itu kita bisa upload disini dan export jadi nanti akan diolah kata-kata dan bahasanya dan akan di buat seperti ini nah saya tidak punya saya tidak punya saya skip ya nah ini kalau saatnya kita ingin membuat kita membuat sebuah link-in ya kita mengambil profilnya dari link-in ya jadi kita tidak perlu lagi memasukkan satu-satu jadi kita hanya mengambil profil link-in nah caranya disini pertama kita sebenarnya buka link-in terus disini pada bagian profile kita save to pdf seperti ini itu untuk mengambil data kita oke kita coba kita buka link-in klik kanan kita klik buka link-innya nah di bagian more disini teman-teman klik save to pdf oke disini sudah download ya profile satu kita kembali lagi ke kresemnya nah kita disini kita upload resum kita atau profile kita di link-in ya nah jadi kita tidak perlu masukkan satu persatu lagi teman-teman jadi disini tinggal kita tarik saja maka akan masuk data dari link-in oke akan terbuka seperti ini mudah bukan nah disini selain ini bentuk jadinya teman-teman ya ada work evidence dan nama IT analis terus cerita tentang profile kita ya bio kita terus disini ada edukasi kita skill bahasa kita kita puasai ya seperti itu nah disini selain itu juga bisa kita sesuaikan kalau disini seandainya dia peranata saja seperti itu ya maka disini langsung menyesuaikan ya seperti itu ya IT analis misalnya ya terus nomor teleponnya yang ingin dimasukkan seperti itu selanjutnya disini alamat emailnya Jakarta social media linkin linkin dan sebagainya kalau seandainya ada facebook misalnya facebooknya misalnya facebooknya htps misalnya facebook dot com tidak misalnya 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 saja maka disini akan muncul facebooknya disini icon facebook seperti itu teman-teman nah selain itu ini kita menyesuaikan di bagian atas nah disini kita diminta untuk menyesuaikan lagi setiap bagiannya disini network experience education skill bio reference nah oke selanjutnya next nah disini next apakah ada yang perlu disesuaikan lagi disini disini ada IT analis ada dan sebagainya nah ini ini apakah kalau seandainya kita ingin menambahkan kembali disini klik di add saja maka dia akan menambah web experience nya seperti itu oke kita next saja newsletter selanjutnya education nah education disini kalau seandainya teman-teman disini kan ada dharma ada ini terdouble ya kalau seandainya ini saya ingin hapus atau disesuaikan itu juga bisa ya seperti itu kita delete misalnya hanya satu saja oke nah seperti ini selanjutnya admin letter oke nah disini ada pendidikan ada microsoft office ya disini sudah ada microsoft office sebagainya kalau seandainya teman-teman ingin mengambahkan yang dibawahnya silahkan klik saja disini maka dia akan bertambah contohnya disini saya campahkan microsoft issue maka akan bertambah disini microsoft issue seperti itu ya oke kalau bahasa nah bahasa disini disini ada bahasa inggris ya international kenalkan saatnya teman-teman misalnya ada bahasa chinese ya misalnya bahasa chinese bahasa chinese professional misalnya di next kita klik tombol next makanya disini ada bahasa chinese professional nah atau disini teman-teman tadi tidak ingin menambahkan misalnya nanti saja seperti itu kita skip seperti itu ya atau disini lihat preview nya langsung bisa di klik ya nah disini apabila ada ingin disesuaikan saya klik sesuaikan saja disini oleh teman-teman semua apabila tidak ada nah disini ada pertanyaan ada pertanyaan terkait yang ingin ditanyakan misalnya ada tipe apa yang pekerjaan ingin kita cari misalnya full-time part-time misalnya seperti itu ya misalnya saya ingin mencari full-time pekerjaannya juga bisa disini karena nanti profile ini bisa di-share ya melalui nah misalnya terus selanjutnya disini experience dalam bekerja berapa pengalaman kerja anda misalnya berapa tahun 6-10 tahun 10-15 selanjutnya berapa lama anda bekerja di tempat posisi itu misalnya disini ada 4-6 tahun ya seperti itu oke selanjutnya apakah anda membawahi misalnya mengenapu ada sebagai membawahi kelompok tim bila misalnya iya dituliskan berapa orang disini tidak-tidak seperti ini nah diselanjutnya apakah ada seandai bekerja secara remote pilihannya disini ini disini apakah tertarik atau tidak tertarik atau remote only seperti itu ya misalnya saya remote only disini apakah jenis pekerjaan freelance yang kita cari karena kita yang mencari full time berarti no ya nah selanjutnya what new job searching status misalnya open utilities ya oke atau misalnya teman-teman kalau mau tidak diisi juga bisa ya di done disini sudah jadi klik custom your list nah disini sudah muncul ini kita view maka akan muncul CP kita atau kurikulum kita seperti ini seperti ini ya teman-teman nah ini bisa kita sesuaikan kalau seandainya kita ada yang mau ditambahkan ya disini juga bisa di klik kalau seandainya mau dihapus bisa dihapus ya oke nah education disini nah skill kalau seandainya kita mau hapus juga bisa kita ubah misalnya dengan yang lain ya misalnya ada disini ada skill disini ada pilihan skill kita letakkan disini nah seperti itu atau ini mau diubah misalnya kita geser ke bagian bawah oke nah disini sudah ada skillnya seperti apa teman-teman bisa sesuaikan mau logonya seperti apa atau memasukkan link ya teman-teman semua nah apabila di preview maka seperti ini dan kita bisa download ke the app atau kita bisa publish ya seperti itu share linknya oke teman-teman itu tutorial dari saya terkait membuat CP ya menggunakan kekrisom.com sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dalam teman-teman membuat CP ya alternatif kalau tak ada tidak ingin menggunakan Canva semoga bermanfaat dan tentunya bila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa klik komen like dan subscribe channel youtube saya DPN Creative Channel sehingga saya lebih semangat dalam memberikan tutorial terkait Canva dan lain sebagainya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati